Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku jumpa kembali kita di al-ayubi channel salam satu Tuhan selamat Hai hari muallaf sedunia saudara-saudariku ya eh tanggal 25 Desember pria ini bukannya merayakan perayaan Natal malah pria ini masuk Islam siapa pria ini saudara-saudariku orang penting tentunya orang terkenal nih ya kita langsung baca beritanya Wow semakin jaya Islam di Amerika ya Oke zone spot dari Oke zone spot juara dunia tinju Gervonta Davis resmi jadi muallaf begini prosesinya ini dia gambarnya teman-teman Senin tanggal 25 Desember 2023 kemarin ini teman-teman ya ya pas-pas bertepatan dengan perayaan Natal ya 25 Desember wah ngeri sangar badannya penuh tattoo teman-teman ya kita baca juara dunia tinju Gervonta Davis resmi menjadi muallaf dilansir dari sosial media Instagram Gervonta Gervonta Davis menyatakan diri bersyahadat dan memeluk agama Islam hari ini Senin 25 Desember tahun 2023 Wah tepat ini ya tepat dan bertepatan dengan perayaan 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 Natal teman-teman bukannya merayakan Natal tapi pria ini malah memilih masuk Islam ya akun tersebut mengunggah video sang juara tinju mengucap dua kalimat syahadat seperti diketahui mengucap dua kalimat syahadat merupakan salah satu syarat utama seorang untuk masuk agama Islam ya syarat untuk masuk masuk Islam itu ya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah aku bersaksi bahwa tiada tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah Masya Allah semakin berbondong-bondong orang yang masuk Islam ya saudara-saudariku ya ini akun Instagramnya pada video tersebut terlihat Gervonta Davis bersama dua teman lainnya mereka dipandu imam masjid yang juga disaksikan dua orang lain Hai Gervonta Davis dan dua temannya membaca syahadat Oh berarti tiga orang nih kemungkinan tiga orang ya Gervonta Davis dan dua temannya membaca syahadat mereka hari ini bersama Imam Hasan Somali Abdul Hak Chicago Isa Anderdu dan yang lainnya juga ada di sana tulis Instagram resmi Masjid Hidayah Senin tanggal 25 Desember 2023 mereka kemudian berdoa bersama Masjid Hidayah di Maryland semoga Allah memberkahi saudara-saudara dan memberikan mereka semua ketegasan tulisan lanjut tulisan tersebut amin ya Allah amin ya robbal alamin ya kita lanjut ya dikit lagi ya Masya Allah Amerika ini berlomba-lomba orang masuk Islam di sana teman-teman ya Hai keputusan Gervonta Davis memeluk agama Islam membuatnya mengikuti jejak petinju ternama lain seperti diketahui sejumlah nama besar di dunia tinju juga memutuskan untuk berpindah keyakinan ke Islam seperti Muhammad Ali dan Mike Tyson Gervonta Davis sendiri merupakan petinju asal Amerika Serikat yang lahir di aduh buram nih ya lahir di Baltimore Maryland 7 November 1994 sejumlah gelar bergengsi pernah dirahinya mulai dari gelar juara kelas bulu super WBA 2017 kelas welter ringan WBA 2019 dan kelas ringan WBA pada tahun 2021 Hai ya sudah cukup beritanya teman-teman ya eh ini semakin membuktikan teman-teman bahwa eh meskipun ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana ya kan selalu mencacimaki menjelek-jelekkan Islam namun mulut mereka tulisan-tulisan mereka suara-suara mereka tidak menyurutkan orang untuk memeluk agama Islam Kenapa karena inna dina indollahil Islam agama di sisi Allah hanyalah Islam dan barang siapa yang mencari agama di luar Islam niscaya dia akan menjadi orang yang rugi kelak di akhirat Masya Allah Allahu akbar Saifuddin Ibrahim bisa menangis teman-teman kalau kalau membaca berita ini ya kan Saifuddin Ibrahim kan Apakah benar kekristenan di Amerika tuh merosot Saifuddin menjawab Iya benar merosot tapi tidak merosot-merosot amat katanya hahaha katanya gitu teman-teman tapi faktanya teman-teman faktanya memang di Eropa Amerika ini sedang 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 pesat-pesatnya Islam tumbuh di sana gitu di Eropa di 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 Inggris Belanda Perancis ya kan di Jerman kemudian di Erop di Amerika sendiri itu memang ya bisa dibilang hampir setiap hari lah ya orang masuk agama Islam semakin banyak orang yang tertarik kepada Islam gitu ini kan apa ya teman-teman ya semakin membuktikan gitu bahwa Islam itu rasional ya Islam itu rasional yang bersalah dihukum yang tidak bersalah itu tidak dihukum ya berbeda dengan keimanan saudara-saudara kita yang lain yang bersalah dimaafkan yang tidak bersalah justru dihukum kan gitu kalau di Islam enggak yang bersalah dihukum yang tidak bersalah ya tidak dihukum semoga tetap istiqomah di dalam iman dan Islam dan semoga beliau juga menjadi perantara hidayah untuk keluarga dan juga teman-temannya yang lain juara dunia tinju gervon tadavis resmi jadi mu'allaf begini prosesinya oke terima kasih saudara-saudariku segencar apapun mereka orang-orang yang benci terhadap Islam tidak akan pernah menyurutkan cahaya Allah karena Islam adalah agama di sisi Allah Islam adalah agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf jika ada silap kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati